Intro Ketika nenekmu yang utaraja datang dari jauh di suri samudera, laut hingga masuk mengikuti aliran sungai yang dikenal saat ini adalah sungai Sa'dan Tongkonan itu dibangun oleh suatu rumpun keluarga dan Tongkonan itu bukan rumah pribadi tetapi rumah turun-temurun dari suatu keluarga bentuk rumah Tongkonan berupa perahu karena orang Turaja mempercayai bahwa nenekmu yang orang Turaja itu datangnya dari sebelah utara naik perahu tiba di Turaja makanya rumah Tongkonan di Turaja itu berbentuk perahu Mereka yang sudah tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu Mereka berada di bawah kaki gunung Mamupuang saat ini masuk dalam kabupaten Mereka Perahu-perahu yang mereka pakai sebelumnya dijadikan sebagai tempat tinggal Mereka mengangkatnya ke tempat yang lebih tinggi dan tak jarang dari mereka mengikatnya di tebing-tebing gunung Mamupuang untuk menghindari gangguan luar seperti bunyatang muas dan lain-lain itulah sebabnya rumah Tongkonan menyerupai perahu dan sebagian besar Tongkonan itu Raja selalu dibangun di tempat yang lebih tinggi dan Tongkonan yang pertama dikenal adalah Tongkonan Banuapuan di Marinding yang dibangun oleh Tang Dilino dalam pendirian Tongkonan ada beberapa syarat yang diperlukan yang pertama itu adalah kesepakatan oleh rumput keluarga dan syarat Tongkonan itu bahwa ada lokasi untuk pendirian Tongkonan dan lokasi itu ada tanah kering dan tanah basah tanah kering itu berupakan kebun milik Tongkonan dan tanah basah itu berupa sawah itulah harta kekayaan dari para Tongkonan ada beberapa tahapan dalam pendirian rumah Tongkonan pertama diadakan musyawara semua rumput keluarga kedua dicarikan tukang untuk konsultasi ukuran kayu dan banyaknya kayu dari tiap jenis kayu tiga merampungkan dari semua jenis kayu yang diperlukan keempat memanggil tukang yang akan mengerjakan Tongkonan tersebut dan menanyakan berapa ongkos kerja tukang kelima keluarga mengadakan musyawara tentang sumber dana untuk ongkos tukang keenam keluarga mengadakan kebaktian mohon berkat Tuhan dalam rangka tukang akan mulai bekerja ketujuh setelah rumah Tongkonan selesai dikerjakan tukang maka keluarga mengadakan acara mapasoro tukang kedelapan keluarga memanggilkan tukang ukir Tomasura untuk mengukir rumah tersebut kesembilan setelah selesai tukang ukir maka bangunan rumah Tongkonan secara resmi selesai selanjutnya keluarga bermusyawara kembali untuk merencanakan kapan rumah tersebut disyukuri atau marara Tongkonan setelah selesai disyukuri maka rumah kota Tongkonan tersebut resmi didiami salah satu keluarga yang ditunjuk dari sekian banyaknya keluarga yang tergabung dalam satu rumpun keluarga rumah Tongkonan tersebut demikianlah tahap demi tahap pembuatan rumah Tongkonan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai selesainya rumah Tongkonan tersebut dibuat hingga syukuran sebenarnya ada 67 maksudnya dari Tongkonan tapi saya hanya akan menjelaskan maksudnya pada Tongkonan di gambar Pak Tedung Carving maksudnya yang simbolisasi penyakit dan penyakit untuk orang tua Pak Tanduk Repek Carving maksudnya 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 seharga di percaya hidup mencari kekuatan dan hasilnya kerjaan tersebut berhasil yang juga ada kota, yang mencari sebagai nilai bufalo untuk orang tua Pak Tanduk Repek Carving maksudnya dengan maksudnya maksudnya untuk memberi penyakit kegiatan 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 Pak Tangke Lumuk Carving maksudnya 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 Pak Tedong Tumuru Carving, the meaning of this carving, does not pay attention to surroundings and is ready to fight its enemies. Pak Buat Tina Carving, the meaning of this curan is a symbol of unity in the family and meaning of well-being. Pak Sekung Kander, meaning this carving is so that descendants are human children which always live on happiness is like the light of jewelry. Pada bagian tongkonan memiliki makna tersendiri. Makna bagian suluk yaitu dunia bawah rumah yang disambah dengan jiwa yang tinggal di bumi. Makna tengah, kale yaitu dunia tengah awal kehidupan atau dunia manusia atau bumi. Makna bagian atas serat tiang yaitu wajah dari dewa-dewa atau langit atau puang matua. Makna patung kepala kerbau berwarna melang atau putih melambangkan kebesaran tongkonan. Dan makna patung kepala kerbau berwarna hitam, Kabungo menandangkan strategi. Makna leher ayam di atas Kabungo melambangkan sebagai pemersatu dalam keluarga. Dan makna leher kepala naga di atas Kabungo melambangkan keturunan bangsawan. Makna tanduk kepala kerbau menunjukkan status sosial keluarga pemilih tongkonan. Ada beberapa jenis tongkonan yang banyak diketahui oleh masyarakat. Pertama, tongkonan layuk. Tongkonan layuk juga tongkonan pertama yang ditempati pemegang peraturan. Ada sekaligus tongkonan yang terbesar diantara tongkonan lainnya. Kedua, tongkonan kaparangesa. Tongkonan ini berfungsi untuk membantu tongkonan layuk dalam mengatur tatanan aturan yang ada. Ketiga, tongkonan batu aliri. Berperan sebagai tempat pembinaan keluarga di suku Toraja yang hendak pertama kali membangun tongkonan. Rumah adat ini tidak memiliki kekuasaan dalam adat. Dan tongkonan ini juga adalah tongkonan terkecil diantara jenis tongkonan lainnya. Setelah tongkonan selesai, dilakukannya ritual peresmian tongkonan. Langkah-langkah pendirian tongkonan dimulai dari pengumpulan bahan remuan bangunan, pendirian, dan kalau sudah berdiri, itu diresmikan dalam bentuk dihimpun oleh semua rumpun keluarga dalam bentuk acara mengerara banua, mengerara tongkonan. Caranya itu bahwa semua rumpun keluarga datang berhimpun di tongkonan, ada potong babi, dan dirumpulkan semua rumpun keluarga dan masyarakat. Masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!